Ya, senang karena sangat seru dan memberi kita banyak pengalaman dan mengetahui hal-hal baru. Menambah wawasan lebih banyak soal berwira usaha dan melatih kesabaran saya. Oh, ternyata bisa. Nah, untuk proyek yang kedua, kita mengambil tema tentang kewirausahaan. Di sini kita mengambil judul Mencetak Wirausaha Milenial Berbasis Kearifan Lokal. Di sini ada lima tahap. Tahap yang pertama adalah pengenalan. Tahap yang kedua adalah konteksualisasi. Tahap yang ketiga adalah perencanaan. Tahap yang keempat adalah aksi. Dan yang terakhir refleksi. Untuk kegiatan yang pertama, siswa mengenal karakter wira usaha. Nah, siswa diminta untuk berdiskusi tentang apa yang mereka ketahui tentang kewirausahaan. Nah, bapak dan ibu guru memberikan petunjuk visual berupa gambar. Nah, mana yang merupakan gambar pengusaha dan mana yang bukan. Nah, apa perbedaannya? Lalu, bapak dan ibu guru menampilkan video tentang wira usahawan yang sukses. Lalu, mengidentifikasi sikap-sikap yang dimiliki tokoh wira usahawan dalam video tersebut. Nah, lalu bagaimana sikap atau karakteristik tokoh tersebut? Apakah kalian memiliki sikap dan karakteristik yang sama dengan tokoh tersebut? Untuk kegiatan yang kedua, siswa menggali potensi diri dan memenumbuhkan sikap wira usaha. Nah, lalu bapak dan ibu guru memberikan lembar kerja. Nah, disitu ada gambar toko kosong ya. Toko kosong. Nah, andai ini adalah tokomu. Tulislah dan hiaslah toko ini dengan usaha impianmu. Misalkan, kalian menuliskan nama toko ini. Kalian mau jual apa? Nah, terus gambar produknya seperti apa? Lalu besok kalian mau bekerja sama dengan siapa? Nah, itu kalian harus sudah menuliskan pada lembar kerja yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Untuk kegiatan yang ketiga, ini adalah kearifan lokal dan etika berwira usaha. Pada kegiatan tiga ini, siswa mengenal kearifan lokal dari berbagai daerah yang berhubungan dengan kewira usahaan. Kemudian, siswa membaca artikel yang berjudul Kearifan lokal dalam praktek bisnis di Indonesia. Lalu secara mandiri atau berkelompok, mereka mengerjakan kegiatan selanjutnya atau tugas selanjutnya, yaitu mendata kearifan lokal dari berbagai daerah kata-kata, lalu menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Nah, dari kegiatan ini dilakukan asesmen formatif yang pertama dengan menilai partisipasi siswa dan refleksi yang dituliskan pada jurnal. Nah, untuk formatif yang kedua dilakukan di akhir kegiatan ini, yaitu dengan membuat isai singkat tentang topik pilihan. Di sini kita ada tiga topiknya. Untuk topik yang pertama adalah aku dan impianku. Yang kedua, profil wira usaha di sekitar tempat dunia. Lalu yang terakhir adalah ketika aku jadi juragan. Di kegiatan yang keempat, siswa menggali dan mengembangkan ide. Pada kegiatan ini, siswa diberikan imajinasi berupa gambar atau simbol. Jadi nanti ada gambar, misalkan ada garis. Nah, nanti dengan garis itu nanti siswa akan membuat apa? Lalu diberikan imajinasi komunikasi antar dua karakter pada komik. Siswa diminta untuk mengisikan. Nah, setelah itu selesai, nanti ada kegiatan gallery wall. Agar siswa dapat saling melihat hasil kerja antara satu teman dengan yang lainnya. Untuk kegiatan yang terlihat, siswa merencanakan usaha atau business plan. Nah, disini nanti siswa akan mengamati lembar perencanaan usaha dan elemen penting apa yang ada pada business plan. Nah, siswa diminta untuk mengembangkan ide usahanya dan menuliskan perencanaan usaha pada lembar yang diberikan. Seperti produk apa yang akan dijual, terus di poin ini kita mencari produk yang diminati masyarakat dan laku lama. Mencari bahan dasar yang ekonomis agar uang modal kembali. Menentukan harga jual agar tidak rugi dan uang modal kembali. Itu nanti isinya ide usaha, nama usaha, terus nanti pasarannya seperti apa, investasinya seperti apa, lalu anggarannya berapa. Nah, itu nanti siswa akan merencanakan. Di kegiatan ke-6, siswa berkolaborasi dan bekerja sama atau outbound. Karena pembelajaran dilakukan secara hybrid learning, artinya setengah jumlah siswa per kelas, ada yang belajar di sekolah, dan yang setengahnya lagi berada di rumah atau daring. Untuk kegiatan ini diisi dengan kegiatan bisnis plan bagi siswa yang pertemuan sebelumnya, mereka mengerjakan di rumah atau secara daring. Nah, karena apa? Karena bisnis plan ini akan menentukan langkah kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, untuk kegiatan outbound itu sendiri, di sini bapak dan ibu guru menggunakan es preking atau game di sela-sela kegiatan mereka melakukan projek. Pada kegiatan 7, siswa mempersiapkan proses produksi. Nah, di sini mereka mengamati lembar persiapan produksi dan elemen penting apa yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Setelah itu, bapak dan ibu guru memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu biaya produksi, bagaimana menentukan harga jual, dan big event point atau BIP, sehingga siswa dapat menentukan jumlah minimal yang harus terjual agar mereka tidak rugi. Lalu, siswa menuliskan alat apa yang mereka gunakan, bahan apa yang harus digunakan, antaranya berapa. Setelah itu, siswa membagi peran dalam proses pelaksanaan produksi. Saat berbagi peran pada saat proyek P5 kemarin, peran-peran tersebut ada yang memasak. Kalau cewek ya mungkin masak, terus mengundui. Belanja, ada yang membuat stiker. Yang penting tuh, kita tuh kan kerja sama, ya jadi tuh semuanya tuh betul kerja. Untuk kegiatan yang kedelapan, siswa melakukan produksi barang mentah menjadi barang siap jual. Nah, mereka melaksanakan proses produksi sesuai dengan perencanaan yang telah mereka buat. Bapak dan ibu guru melakukan pendampingan selama proses produksi berlangsung. Nah, proses produksi harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk siswa yang daring atau berada di rumah, mereka harus mengumpulkan pelaporan berupa video proses produksi. Terima kasih telah menonton! Pake kegiatan kesembilan, siswa melakukan proses packaging. Nah, disini mereka diperlihatkan video tentang tips packaging yang baik. Nah, setelah mereka diperlihatkan video, mereka diminta untuk berdiskusi tentang video yang sudah mereka lihat tadi. Menentukan kemasan yang tepat dan menarik, karena penampilan itu menentukan pandangan calon dan beli. Seperti salah contohnya, kan ada tuh yang beli karena kemasannya lucu, ini kemasannya lucu, cute gitu. Nah, setelah melihat tentang packaging, lalu disini bapak dan ibu guru memperlihatkan contoh dari label atau stiker. Nah, disitu komponen apa saja yang ada pada label tersebut. Desain label tersebut memiliki beberapa unsur dapat membuat menarik perhatian kalaya umum. Nah, contohnya aja itu terdapat nama toko, terus informasi mengenai komposisi, juga tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi, dan masih banyak lagi. Misalkan ada yang namanya logo atau identitas, seperti media sosialnya. Nah, disitu jadi siswa akan mengamati. Nah, setelah diberikan pengarahan ke komponen tadi, siswa diminta untuk membuat label. Jadi, mereka akan membuat disitu, misalkan ada logonya tadi, ada identitas, mungkin ID-nya apa, nomor HP-nya apa, seperti itu. Pada kegiatan pesi gunung, siswa melakukan pemasaran produk secara digital. Siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya dari hasil video yang sudah mereka lihat. Nah, untuk selanjutnya, disitu kita akan memberikan video untuk bagaimana cara mengambil gambar. Dan mengedit ya, dan mengedit foto tersebut, supaya lebih menarik. Setelah mereka sudah siap, sudah membuat toko online atau marketplace, dan untuk fotonya juga sudah siap, jadi mereka untuk kegiatan selanjutnya di market day, semuanya sudah ready. Nah, untuk kegiatan yang ke-11 adalah market day. Nah, biasanya kegiatan market day itu dilakukan secara bazaar. Nah, karena sekarang ini kita berada di era digital yang maju ya, dan dalam kondisi pandemi seperti ini, kita lebih menekankan atau kita akan memanfaatkan secara digital untuk proses pemasaran mereka. Nah, lewat media sosial Instagram, Facebook, dan WA. Kita menggunakan media live Shopee untuk mempromosikan. Nah, untuk teman-teman kita, ini adalah pengalaman pertama memulai berjualan di Shopee. Jadi, kayak pengalaman pertama, kayak senang melihat respon penonton itu komennya positif semua, kayak nonton, kayak komen. Ini pengiriman dari mana, stoknya masih ada berapa, lalu menjual rasa apa saja. Jadi, senang aja gitu bisa live di Shopee dan untuk pengalaman. Saat kita live Shopee, kita juga jadi belajar untuk berbicara di depan Anda. Orang banyak, walaupun orangnya itu lewat online, tapi kita pasti tetap harus menyiapkan kata-kata agar penonton itu bisa mengerti apa yang kita omongin. Intinya, saat live Shopee kemarin, kita semua tuh angel, senang, dan sekali just untuk belajar berbicara. Di sini kita tidak menuntut siswa ya, tidak menuntut siswa untuk mereka harus mampu mengejar target. Katakanlah dia harus bisa untung berapa kali persen, tidak. Tapi di sini kita lebih menekankan untuk bagaimana siswa itu lebih percaya diri. Mereka lebih berani untuk menawarkan produk. Mereka bisa berkomunikasi baik dengan pembeli, bagaimana dia memperlakukan seorang pembeli. Nah, seperti itu. Pada kegiatan ke-12 ini, siswa akan melakukan refleksi. Mereka akan melakukan refleksi belajar berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan produk ini. Kekhawatiran saat ingin memulai proyek ini adalah saat proses menjual dan membuatnya. Saat membuat takut gagal dan saat menjual takut tidak laku karena memang ini baru pertama kali saya dan teman-teman saya memulai usaha kecil-kecilan seperti ini. Jadi, keraguan dan kekhawatiran itu takut gagal dan takut tidak terjual. Tapi saat saya khawatir, ada teman-teman saya yang selalu memotivasi saya agar berani mengambil keputusan dan lebih percaya diri lagi. Setelah beberapa hari mengambil keputusan tersebut, alhamdulillah penjualan jajan tersebut laku sampai 120 bis dalam tiga hari. Seperti di pemasarannya, pertama itu awal ragu kalau misalkan masalahnya lewat Shopee itu bakal ada yang melihat atau tidak ada yang bakal beli, waktu lewat ada yang melihat atau tidak ternyata bisa. Nah, proyek ini saya mendapatkan sikap yang berani mengambil langkah dan mengambil resiko, percaya diri. Seperti kalau misalkan, kalau proyek ini tidak laku ya tidak apa-apa, tapi tetap mendapatkan ilmu dan pengalaman dari proyek ini. Nah, saya membaca dari beberapa anaknya, disitu mereka menuliskan, di masa depan, pengetahuan dan keterampilan dan sikap dari proyek kewirausahaan ini akan membantuku dalam menggapai atau mencapai impianku menjadi seorang wirausaha. Ada juga yang menuliskan, karena proyek ini saya berani menentukan, dia berani bersikap, dia berani ambil tindakan, karena ternyata untuk menjadi seorang wirausaha itu hanya dibuktikan untuk satu kata saja, yaitu berani. Cukup dengan kata berani, karena ketika kita tidak berani, kita tidak bisa melakukan semua kegiatan, semua. Dengan kata berani, saya bisa membaca kutipan dari beberapa orang. Terima kasih telah menonton!